Dia pemirsa Rafli, seorang pemuda berusia 19 tahun yang berada di Jalan Balai Barga, Kota Palatungkal yang hilang terseret arus. Di daerah Paris 9, Sukai Pegabuan berhasil ditemukan oleh tim Gabugan. Korupan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di aliran Sukai Pegabuan pada selasa balam sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rafli bersama tiga orang rekannya, Randy, Angka, dan Ferry, pergi untuk nongkrong melihat sunset di paret 9 dekat kudang-kudang ketak. Sesampainya di sana, korupan mengajak temannya untuk berenang. Akan tetapi teman korupan tidak ada yang mau berenang. Namun tiba-tiba korupan melompat ke sungai untuk berenang. Pada saat korupan melompat untuk berenang, teman-teman korupan ini sedang bermain handphone. Sehingga tidak tahu bahwa korupan lompat dan berenang. Dikarenakan saat itu arus teras, korupan kemudian terbawa ke tengah dan berteriak meminta tolong kepada teman-temannya. Mendengar korupan berteriak, teman korupan atas nama Ferry langsung lompat mencoba untuk menyelamatkan dan menarik korupan ke tepi. Namun karena Ferry kehabisan tenaga, sehingga korupan pun kemudian tidak dapat terselamatkan. Korupan terseret arus dan menghilang dari permukaan. Saat berusaha menolong korupan, Ferry kehabisan tenaga dan Ferry pun kemudian melepaskan Rafli. Serta berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat kejadian tersebut, kemudian teman korupan atas nama Randy dan Angga pergi meminta pertolongan ke pos TNI AL. Dan kemudian personil TNI AL berkoordinasi dengan Polairut Polda Jabi dan Polairut Polres Tanjaparat. Serta Basarnas untuk mencari korupan. Setelah dilakukan pencarian, Ferry berhasil ditemukan dalam kondisi lumas dan bersandar di Dahan Pohon di sekitaran Jumpatan Parit 9. Tim gabungan kemudian langsung membawa Ferry ke RS Daud Arief Kola Tungkel untuk dilakukan penanganan medis. Kapolres Tanjaparat AKBP Agung Basuki membenarkan kejadian tersebut. Bahkan korupan atas nama Rafli sempat dilakukan pencarian selama 3 jam. Dan korupan yang meninggal dunia, Rafli, ditemukan di sekitar Sungai Pengabuan sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat Selasa Malam oleh petugas tim gabungan dari Basarnas. Jadi kemarin malam kita melakukan informasi dari masyarakat. Ada dua warga kita yang sedang mandi pada setelah maghrib. Dan dari terangan saksi yang ada, dua orang ini setelah mereka mandi di dekat Pelabuhan Noroh. Kemudian beberapa saat kemudian masyarakat melaporkan bahwa dua orang itu tidak terlihat. Kemudian kita lakukan pencarian dan kita menemukan satu orang korban masih dalam keadaan selamat. Kemudian kita lakukan pencarian kembali kurang lebih 3 jam bersama sampol air, kemudian dari angkatan laut dan juga dari kosek dan juga kuramil. Dan kurang lebih ukur 9 kita berhasil menemukan satu lagi korban dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini untuk korban yang masih selamat, masih kita dirawat di area SUD. Dan kemudian untuk yang meninggal kita kembalikan kepada keluarga yang dilakukan pemakaman. Atas kejadian tersebut, Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika ingin merendang di Sukai. Jika memang tidak dapat merendang, diminta untuk jangan ikut merendang. Karena merendang di Sukai Pengabuan sangat berbeda dengan Sukai pada umumnya. Sungai Pengabuan merupakan sungai tepi laut yang sungai terstruktur gambut atau lumpur.